Al-Qindi Dalam buku-buku filsafat islam selalu ditulis pertama Siapa Al-Qindi itu? Al-Qindi nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Qindi Nama Al-Qindi itu merujuk kepada tempat tinggalnya Yaitu di Kindah daerah Yaman Beliau sebenarnya lahir di Kufah Tapi kemudian menetap di Kindah di daerah Yaman Karena itulah dia dikenal sebagai Al-Qindi Yang merujuk kepada daerah tempat dimana dia tinggal Beliau lahir pada tahun 801 Masihi Dan meninggal pada tahun 873 Masihi Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Qindi Beliau termasuk dari keluarga yang terpandang Karena orang tuanya ayahnya adalah gubernur di Basroh Salah satu gubernur pada masa pemerintahan Al-Mahdi Pada masa Khalifah Abasyah Dan juga pada Harun Ar-Rashid Karena itulah maka Al-Qindi kira-kira sampai umur 9 tahun Masih mengalami pemerintahan Harun Ar-Rashid Kemudian perpindahan masa Al-Makmun Dan juga masa Moktasim Jadi pada masa pemerintahan Moktasim inilah Al-Qindi memiliki posisi yang baik di pemerintahan Karena Al-Qindi menjadi pengajar utama Bagi putra dari Moktasim namanya Ahmad bin Moktasim Karena posisi yang penting inilah Maka Al-Qindi bisa memanfaatkan banyak hal Kedekatannya dengan penguasa Menyebabkan dia banyak membaca buku Memiliki fasilitas Dia bisa membaca di perpustakaan Dan dia bisa memanfaatkan perpustakaan Buku-buku di sana Untuk mengarang kitab Menerjemahkan dari bukan Arab Menjadi berbahasa Arab Dalam kajian filsafat Dan dia juga memiliki kemampuan Untuk menjelaskan terminologi-terminologi filsafat Kedalam bahasa Arab Al-Qindi sekolah di Bagdad Dia banyak mempelajari ilmu pengetahuan Tentang kedokteran Tentang filsafat Astronomi Ilmu hitung Logika Dipelajari oleh Al-Qindi Karena itulah pantas saja Kalau misalnya orang menyebut Bahwa karya-karya dari Al-Qindi Dalam berupa makalah Atau berupa artikel Itu berjumlah sekitar 230 Dan ada yang menyebut Sekitar 270 makalah Sangat banyak pada waktu itu Kedekatan dengan penguasa Dengan pemerintahan Moktasim menyebabkan Ia leluasa dan bebas Untuk menulis Dan juga Mengajar Mengajar Menerjemahkan buku Dan lain sebagainya Yang tentu Yang berkaitan dengan filsafat Al-Qindi Itu memiliki berbagai pemikiran Karena itulah Kita sebelum masuk ke dalam pemikiran Al-Qindi Kita akan menjelaskan berbagai fakta Tentang Al-Qindi Al-Qindi Fakta pertama Al-Qindi adalah Termasuk tokoh Atau filosof pertama Yang menggabungkan Antara agama dengan filsafat Bagi Al-Qindi Bahwa agama dengan filsafat Adalah sama-sama Untuk mencari kebenaran Karena keduanya Sama-sama mencari kebenaran Maka keduanya Harus dicari Dan harus dimiliki Mengikuti apa yang dikatakan oleh Aristoteles Bahwa memang Belajar filsafat Bukanlah sebuah keharusan Tetapi Belajar filsafat Tidaklah sia-sia Kenapa demikian Belajar filsafat Bukanlah sebagai sebuah keharusan Maksudnya adalah Bahwa Belajar filsafat Bukanlah sebagai sesuatu yang wajib Tapi kalau misalnya Seseorang mempelajari filsafat Maka dia Akan menemukan banyak hal Sebagai alat analisis Untuk menemukan kebenaran-kebenaran Ajaran agamanya Melalui filsafat yang dia tahu Nah itu Yang pertama Jadi Dia menghubungkan Antara agama dengan filsafat Bahwa filsafat dan agama Bukan sesuatu yang bertentangan Karena itulah Maka Al-Kindi Mengatakan bahwa Sesungguhnya Alam itu Menurut Al-Kindi Tidak kodim Tapi alam ini Sesungguhnya Bagi Al-Kindi Adalah Kresiu Ex nihilo Jadi Diciptakan Dari tiada Dan dia akan menjadi tiada kembali Jadi Berbeda dengan Filosofi yang lain Misalnya Ibnu Sina Dan juga Al-Farobi Sebagai pengembang dan pelanjut Dari Al-Kindi Yang mengatakan bahwa Alam ini Kodim Maka Bagi Al-Kindi Bahwa alam ini adalah Kresiu Ex nihilo Persis Dengan apa yang Dikatakan oleh Al-Ghuzali Ketika dia mengkritik Ibnu Sina Dan Al-Farobi Tokoh Sebagai pelanjut Dari Al-Kindi Itu yang pertama Yang kedua adalah Karena Al-Kindi Adalah bagian Dari orang yang pertama Atau filosof Yang menjelaskan Tentang filsafat Maka Al-Kindi Tidak terlalu detil Dalam menjelaskan Terhadap materi-materi Filsafat Karena itu Al-Kindi Banyak menjelaskan Bagaimana Terminologi Terminologi filsafat Bisa diketahui oleh Masyarakat kebanyakan Karena itulah Maka terminologi Terminologi Seperti Arjism Tentang Al-Mada Kemudian Tahoyul Al-Qiyas Atau Silogisme Itu dijelaskan oleh Al-Kindi Al-Kindi Misalnya ketika menyebut Ada itu dengan Ais Ketika menyebut Tidak ada Wuh sebagai Lais Dan lain sebagainya Jadi Al-Kindi Sebagai tokoh awal Maka dia memang Tidak terlalu detil Dalam menjelaskan Tema-tema Filsafat Tapi dia Memiliki Keinginan bagaimana Filsafat itu bisa Dipahami Oleh masyarakat Dengan menjelaskan Terminologi Terminologi Filsafat Kedalam dunia Islam Atau dalam dunia Arab Kehidupan Kehidupan Al-Kindi Dengan orang yang putih Bersih yang mengaku Bersih yang mengaku Namanya Aristoteles itu Summalasumma Tidak ada lagi Jadi Masa pemerintahan Al-Makmun Juga Masa pemerintahan Muqtasim Adalah Masa dimana Madhab Muqtazilah Itu berkembang Besat Dan berarti Pula Kajian-kajian Filsafat Sangat maju Pada saat itu Dan pantas saja Kalau misalnya Al-Kindi Memiliki Keinginan Untuk menyebarkan Filsafat Menerjemahkan Buku-buku Filsafat Kedalam Dunia Arab Terutama Untuk Kepentingan Islam Wahai sahabatku Itu yang Kedua Fakta Tentang Al-Kindi Berikutnya Kita akan Menjelaskan Tentang berbagai Pemikiran Dari Al-Kindi Ini tentu Hanya sebagian Saja Yang pertama Adalah Bidang Epistemologi Menurut Al-Kindi Bahwa Pengetahuan Manusia itu Bisa diperoleh Melalui Tiga hal Yang pertama Adalah Melalui Indra Yang kedua Adalah Melalui Akal Dan yang ketiga Adalah Melalui Pancaran Dari Tuhan Atau Iluminasi Dari Tuhan Al-Kindi Menjelaskan Bahwa Pengetahuan Manusia Melalui Indra Apa yang Diketahui Manusia Melalui Indra Itu Adalah Sesuatu Yang Berubah-rubah Karena Apa yang Kita lihat Itu Berubah Dan Bersifat Parsial Tidak Bersifat Universal Karena Apa Apa yang Dilihat Oleh Indrawi Itu Bersifat Berubah-rubah Selalu Tidak Universal Tapi Parsial Maka Pengetahuan Yang Diperoleh Oleh Indra Pun Kadang Juga Berubah Dan Pengetahuan Yang Berubah-rubah Itu Tidak Bisa Menjadi Pengetahuan Yang Utuh Tidak Bisa Menjadi Pengetahuan Yang Real Karena Itulah Maka Al-Kindi Mengatakan Ada Pengetahuan Lain Yang Bersifat Universal Yaitu Pengetahuan Yang Diperoleh Oleh Rasio Ketika Indra Melihat Manusia Maka Manusia Yang Dilihat Adalah Berkaki Dua Bertangan Dua Berdiri Tegak Bisa Berbicara Bisa Berpikir Dan Lain Sebagainya Tetapi Pengetahuan Rasio Pengetahuan Yang Diperoleh Melalui Akal Ada Pengetahuan Yang Universal Dengan Cara Ketika Melihat Manusia Itu Maka Manusia Dilihat Jenus Dan Spesies Jenus Itu Adalah Jenis Yang Melingkupi Manusia Jenis Dari Manusia Itu Adalah Gayawan Lalu Spesies Yang Membedakan Antara Dirinya Antara Manusia Dengan Yang Lain Itu Apa Tertawanya Apa Berfikirnya Atau Berjalannya Atau Apa Lalu Ditemukan Bahwa Yang Membedakan Antara Manusia Hewan Yang Bernama Manusia Dengan Yang Lain Adalah Berfikirnya Lalu Kebenaran Universal Atau Sesuatu Kesimpulan Yang Berifat Universal Itu Dikatakan Bahwa Manusia Adalah Hayawan Nantik Manusia Hewan Yang Berfikir Mahu Al Insan Al Insan Hayawan Nantik Siapakah Manusia Itu Manusia Adalah Hewan Yang Berfikir Saya Ulangi Jadi Kalau Pengetahuan Melalui Indra Itu Pengetahuan Yang Melihat Manusia Dari Bentuk Fisiknya Kaki 2 Tangan 2 Jarinya 10 Misalnya Dia Bisa Berbicara Dia Bisa Melihat Dan Lain Sebagainya Tapi Kebenaran Rasio Itu Ditunjukkan Dengan Sesuatu Yang Bersifat Universal Dengan Mengatakan Bahwa Manusia Itu Adalah Hayawan Nantik Dengan Mencari Jenus Dan Spesnya Apa Yang Membedakan Antara Manusia Dengan Hewan Hewan Lain Nah Pengetahuan Yang Ketiga Adalah Pengetahuan Iluminati Pengetahuan Pancaran Dari Tuhan Yang Diberi Oleh Tuhan Sebagaimana Para Nabi Dan Bisakah Manusia Mendapatkan Ini Bisa Tapi Saratnya Dia Adalah Melakukan Penyucian Hati Melakukan Pembersihan Hati Untuk Mendapatkan Pancaran Ilmu Dari Tuhan Sebagaimana Yang Diterima Oleh Nabi Hanya Saja Memang Apa Yang Diterima Nabi Dan Apa Yang Diterima Oleh Manusia Berbeda Derajatnya Kualitasnya Berbeda Tetapi Bahwa Pengetahuan Manusia Bisa Asal Usul Pengetahuan Menurut Al-Kindi Tiga Yang Pertama Adalah Dari Idra Kedua Rasio Dan Yang Ketiga Adalah Dari Iluminasi Atau Apa Yang Diberikan Oleh Tuhan Itu Dari Sisi Epistemologi Kemudian Dari Sisi Metafisika Metafisika Itu Adalah Berasal Dari Kata Metafisika Sesuatu Yang Dibalik Penampakan Dalam Konteks Ini Adalah Tentang Ketuhanan Jadi Kajian Ketuhanan Menurut Al-Kindi Bahwa Adanya Tuhan Itu Bisa Dibuktikan Melalui Tiga Dalil Bahwa Tuhan Itu Ada Tuhan Itu Wajib Ada Berdasarkan Tiga Dalil Yang Pertama Adalah Dalil Gerak Yang Kedua Adalah Dalil Keanekaragaman Dan Yang Ketiga Adalah Dalil Keteraturan Apa Yang Dimaksud Dengan Dalil Pertama Bahwa Tuhan Wajib Ada Berdasarkan Dalil Gerak Bahwa Semua Hal Ini Bergerak Jadi Gerakan Gerakan Itu Tidak Mungkin Tidak Digerakan Oleh Gerak Karena Itulah Bahwa Gerakan Yang Digerakan Oleh Gerak Yang Sempurna Itu Tentu Gerakan Yang Sempurna Itu Tidak Digerakan Oleh Gerak Apapun Harus Berhenti Supaya Tidak Berulang Ulang Terus Maka Harus Berhenti Kepada Penggerak Yang Tidak Disebabkan Oleh Gerak Atau Penggerak Dalam Bahasa Inggris Disebut Sebagai Unmove Mover Tentu Apa Yang Dilakukan Oleh Al-Kindi Ini Banyak Mengikuti Pola Aristoteles Yang Menyebut Sebagai Penggerak Awal Unmove Mover Jadi Penggerak Yang Tidak Digerakan Oleh Gerak Siapakah Dia Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Tuhan Adalah Penggerak Alam Semesta Ini Tapi Tuhan Gerak Tuhan Tidak Digerakkan Oleh Penggerak Apapun Itu Namanya Argumen Gerak Jadi Argumen Gerak Adalah Argumen Filsafat Untuk Menjelaskan Bahwa Tuhan Itu Wajib Ada Yang Kedua Adalah Argumen Keanekaragaman Bahwa Keanekaragaman Itu Pasti Merujuk Kepada Satu Kebersamaan Satu Kesatuan Dan Satu Kesatuan Itulah Yang Menyebabkan Keanekaragaman Itu Dan Satu Itu Adalah Tuhan Dan Semua Keanekaragaman Itu Sesungguhnya Adalah Menuju Kepada Aspek Yang Satu Itu Dan Satu Itu Adalah Tuhan Kemudian Yang Ketiga Adalah Argumen Keteraturan Bagaimana Mungkin Sir Kualitas Alam Semesta Gerakan Manusia Yang Bisa Teratur Kapan Tanaman Bisa Tumbuh Pada Saat Yang Sama Kapan Misalnya Pasang Surut Itu Bisa Bergerak Regularitas Matahari Dari Timur Ke Barat Menerus Tidak Ada Pertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain Pasti Keteraturan Itu Ditata Oleh Yang Maha Kuasa Dan Yang Maha Kuasa Itu Pastilah Yang Disebut Dengan Tuhan Itulah Pendapat Tentang Metafisika Pandangan Al-Kindi Tentang Tuhan Berdasarkan Tiga Dalil Dalil Gerak Dalil Keanekaragaman Dan Juga Dalil Keteraturan Yang Dalam Bahasa Filsafat Disebut Juga Dengan Dalil Teleologis Nah Itu Dalam Bidang Metafisika Kemudian Dalam Bidang Yang Lain Bidang Psikologi Manusia Itu Memiliki Tubuh Dan Memiliki Jiwa Dan Jiwa Manusia Itu Terdiri Dari Tiga Hal Yang Pertama Adalah Rasio Kemudian Marah Dan Syahwat Jadi Jiwa Manusia Itu Ada Rasio Marah Dan Syahwat Puncak Dari Rasio Itu Adalah Kebijaksanaan Karena Itu Usaha Manusia Adalah Mencari Kebijaksanaan Kebijaksanaan Itu Tidak Berat Sebelah Tapi Kebijaksanaan Itu Adalah Mencari Apa Yang Sebaiknya Bukan Apa Yang Seharusnya Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Sebaiknya Begini Kebijaksanaan Yang Marah Adalah Nanti Puncaknya Adalah Keberanian Jadi Marah Itu Dihubungkan Dengan Keberanian Tapi Keberanian Dihubungkan Dengan Kebijaksanaan Tadi Itu Nah Syahwat Bagaimana Mengatai Syahwat Supaya Keseimbangan Jiwa Itu Bisa Serasi Maka Syahwat Harus Dilakukan Dengan Cara Pengendalian Diri Karena Itulah Maka Pandangan Al-Kindi Tentang Etika Misalnya Bagaimana Manusia Itu Bisa Mendekati Tuhan Bagaimana Bisa Bertindak Sebagaimana Tindakan Tuhan Jadi Manusia Itu Secara Etika Menurut Al-Kindi Adalah Usaha Untuk Mencari Kebahagiaan Dan Untuk Mencari Kebahagiaan Itu Maka Keterikatan Keterikatan Terhadap Benda Itu Harus Mulai Dihilangkan Supaya Dia Bahagia Mengutip Dari Pandangan Socrates Misalnya Ketika Orang Bertanya Kepada Socrates Wahai Socrates Kenapa Engkau Itu Selalu Bahagia Jawab Jawabnya Adalah Saya Tidak Merasa Kehilangan Ketika Misalnya Sesuatu Hilang Pada Diri Saya Jadi Dia Tidak Memiliki Keterikatan Hati Yang Tidak Memiliki Keterikatan Kepada Benda Kepada Duniawi Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Bahagia Dan Pandangan Psikologi Dari Al-Kindi Menjelaskan Bahwa Ketika Jiwa Manusia Itu Bersih Maka Setelah Kematian Jiwa Itu Akan Menemui Tuhannya Dengan Jiwa Yang Tenang Dia Akan Mengalami Kebahagiaan Itulah Kajian Filsafat Jadi Filsafat Sebenarnya Tidak Hanya Membahas Tentang Aspek Aspek Yang Bersifat Fisika Apa Yang Tampak Tapi Juga Filsafat Membahas Tentang Metafisika Tametata Fisika Lahai Sahabatku Ini Sekilas Tentang Al-Kindi Semoga Bisa Memberi Pemahaman Kita Walaupun Hanya Sedikit Ini Sebagai Pengantar Demikian Wallahu A'lam Bishwab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh